Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dari Dapur Sehat SK. Kali ini kita akan memasak, tumis mentimun soun. Semoga teman-teman suka ya. Yuk langsung saja ke cara pembuatannya. Di sini ada mentimun, saya pakai 3 buah. Soun, 1 bungkus dan sudah direndam. Bawang putih, saya pakai 5 siung dan diiris atau dirajang ya teman-teman. Lalu bawang merah, saya mau pakai 4 siung beserta cabai. Kalau mau lebih pedas, tambahin saja cabainya teman-teman ya. Bumbunya, merica, garam dan gula. Kita goreng bawang putih sampai kering ya teman-teman. Bawangnya sudah kering dan menguning, kita angkat ya. Masukkan bawang merah dan cabainya. Ini kelihatannya sudah layu. Teman-teman, kita masukkan airnya kira-kira 1 ringkok. Dan biarkan sampai mendidih. Bumbu-bumbunya kita masukkan. Sudah mendidih, mari kita masukkan mentimunnya. Jangan lupa, masukkan daun salam. Kita masukkan sounnya teman-teman. Dan saya mau pakai 1 bungkus sounnya dan sudah saya rendam. Terakhir, mari kita masukkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah matang. Kita taruh di piring. Ini dia penampakannya teman-teman. Tumis timun soun. Selesai sudah kita memasak timun soun. Dan semoga teman-teman suka ya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Dan jangan lupa untuk mensubscribe. Agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video ke depannya. Sampai jumpa teman-teman. Salam